Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, Ibu, Ibu, dan teman-teman yang menghormati Pagi ini saya akan buat video dengan judul Agar OPT Tidak Resisten Vesida Ikuti cara ini Sebelum video kami mulai Kami mohon bantuan Bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe Dengan like, share, dan subscribe Kami lebih giat lagi membuat konten-konten yang lebih kreatif Serta bapak-bapak, Ibu, dan teman-teman Selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya Penggunaan Vesida yang tepat Maka hasil yang didapatkan pun Akan sesuai harapan Namun jika penggunaannya tidak tepat Maka akan cenderung tidak efektif Dan bisa-bisa tanaman yang diberikan Vesida Mengalami keracunan Kebiasaan umum yang sering dilakukan petani Menyampur Vesida dengan pupuk Misalnya pupuk kasium dan lain-lain Ada pun tujuan penyampuran tersebut adalah untuk menghemat waktu dan tenaga Vesida akan efektif dengan pH larutan rendah Atau kondisi asam Menurut Balista, pH larutan semprot Vesida yang baik Yaitu pada pH 3,5 sampai 4,5 Artinya efektifitas Vesida akan menurun Manakala kita menyampurkannya dengan bahan alkali Bahan alkali adalah bahan yang membawa ion OH negatif Yang dapat meningkatkan nilai pH menjadi lebih tinggi Daripada nilai yang dianjurkan atau pH basah Ada pun senyawa yang tergolong alkali adalah sebagai berikut Yaitu 1 KOH, 2 NaOH, 3 CaOH, 4 amoniak cair, 5 natrium bicarbonat, 6 CaCl2 atau kalsium flak, 7 kalsium karbonat, dan lain-lain Apabila Vesida tidak tampur dengan bahan atau pupuk yang bersifat alkalis Maka bahan tersebut akan menghidrolisis bahan aktif Vesida Dan inseksida lebih peka dibanding dengan fungisida dan herbisida Apa pengertian hidrolisis? Hidrolisis adalah suatu proses kimia yang dapat memecah suatu senyawa atau bahan aktif Vesida Menjadi bagian yang kecil-kecil sehingga teruleh dan menjadi bahan yang tidak aktif lagi Dan pemicu hidrolisis bukan hanya bahan alkalis saja akan tetapi air yang kita gunakan untuk penyemprotan Karena air tersebut berpihak tinggi Di samping itu efek hidrolisis juga membuat umur laruta semprot menjadi lebih pendek Yaitu kurang lebih 2 jam Jadi bila mana aplikasi Vesida tidak memberikan efeksi yang baik Lakukan analisa biaya air larutan semprot Ada pun solusi untuk mengatasi hidrolisis dan penurunan umur larutan semprot Yaitu dengan menurunkan pH larutan Menggunakan asam nitrat atau HNO3 Asam asetat atau cukak CH3COOH Dan jeruk lemon Ada pun sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut Bapak-bapak, ibu, ibu, dan teman-teman yang berhormati Pagi ini saya akan memberikan ilustrasi masalah efeksi pemakaian Vesida Ada pun bahan-bahan yang kita perlukan yaitu air 1 liter Saya memakai skala gedil Yang kedua adalah kalsium yang untuk pupuk biasa dilakukan petani Yang ketiga adalah ingas bujida Dan pH tester Langkah pertama adalah kita ukur pH air Dan kita pastikan bahwa pH tester saya masih menunjukkan Angka 7 Dan kita ukur pH air 6,8 Dan kita aplikasikan pesticida yaitu insecticida Dengan konsentrasi 1 gram per liter Kita masukkan ke air, kita aduk Dan setelah itu kita berikan kalsium Yaitu dengan konsentrasi 2-3 gram per liter Seperti kebiasaan petani Dan langkah selanjutnya kita ukur pH larta semrot Dan kita pastikan pH tester saya masih menunjukkan Angka 7 Dan kita ukur Setelah kita ukur pH larutan Yaitu 6,9 Apabila campuran ini dipasarkan untuk penyemprotan Yang pertama Umur larutan akan turun Yaitu kurang lebih 2 jam Jadi setelah 2 jam Apabila digunakan Maka bahan aktif tersebut Sudah tidak ada manfaatnya Sehingga akan terjadi resistensi terhadap hama Dan bahan aktif intensida tersebut Akan mengalami hidrolisis Dan langkah apa Yang kita lakukan Agar Agar Pihak tanah turun Kita berikan Larutan cuka Yaitu dengan Berapa tetes Kita aduk Kita berikan larutan Asal cuka Biar pHnya turun Kita aduk Kita biarkan sebentar Bapak-bapak Ibu-ibu dan teman-teman Yang berhormati Sebelum kita ukur pH larutan kembali Kita pastikan Bapak-bapak Tata saya Masih menunjukkan Angka 7 Dan kita ukur Ke pH larutan Ya setelah kita ukur pH larutan pH larutannya Turun menjadi Tiga lebih sedikit Berarti larutan sesidak Yang akan kita Aplikasikan Kembali Menjadi efektif Bapak-bapak Ibu-ibu Dan teman-teman Yang kami hormati Saya kira Cukup sekian dulu Video pagi ini Yang membahas Agar OPT Tidak resisten Pesida Ikuti cara ini Tetap semangat Dan fokus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh